Viral di media sosial, aksi pasien COVID-19 yang menjalani solasi mandiri membagi-bagikan hadiah kepada para tenaga kesehatan Selasa 20 Juli 2021. Hadiah tersebut tampak bermacam-macam, mulai dari buket bunga, boneka, hingga mie instanah. Aksi ini dilakukan oleh seorang tenaga kerja Indonesia di Malaysia bernama Febrini Sianturi, 22 tahun. Dikutip dari tribunews.com, aksi bagi-bagi hadiah tersebut viral. Seusai Febrini atau yang akrab di sapa Teni, mengunggahnya di akun TikTok at Febrini Sianturi. Dalam video, tampak ia dan sejumlah orang lain yang membagi-bagikan hadiah kepada nakes yang merawat mereka. Teni menuturkan video tersebut direkamnya di asrama Pangsa Puri Sri Ayu, Selangor, Malaysia pada selasa 13 Juli 2021. Yang menceritakan saat itu dirinya tengah menjalani solasi mandiri sesuai aturan di sana. Teni menjelaskan aturan tersebut dikenal dengan nama Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat atau PKPD. Dalam aturan tersebut, masyarakat tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Teni menuturkan dirinya negatif COVID-19, namun asrama yang ditempatinya bersuara merah sehingga di-lockdown selama 14 hari. Terkait aksi bagi-bagi hadiah ke nakes, Teni menuturkan hal itu adalah inisiatif mereka sendiri. Hadiah itu diberikan sebagai ucapan terima kasih atas jasa para nakes yang rela merawatnya dan tenaga kerja lainnya. Aksi bagi-bagi hadiah tersebut juga disambut baik oleh para nakes. Mereka tampak berlarian menangkap hadiah yang dilempar dari balkon. Teni menuturkan mereka memberikan berbagai macam hadiah, mulai dari bunga, sepatu, minstan, sarden kaleng, boneka, dan lain sebagainya. Sebelum diberikan kepada para nakes, barang-barang tersebut disemprot terlebih dahulu dengan senitai seragat lebih amanah. Teni sendiri mengaku hanya bisa mengucapkan terima kasih pada saat itu. Dikatakannya para nakes dengan senang hati menerima sejumlah hadiah yang diberikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!